Tapi hakim mesinnya, taat pada azasnya pasal 24 tadi, hakim itu merdeka dari kekuasaan Manombo. PEMBUNUAN BERENCANA Padahal anak, titik peradilan anak itu sebagian diantaranya disitu adalah boleh dilakukan mediasi, damai dan sebagainya boleh, meskipun kejahatan berat sekalipun. Tapi ini diutamakan dan kemudian proses pembunuhan berencana. Dokumen pembuktian itu kemudian dipakai oleh orang dewasa. Itu yang menjadi, tadi saya katakan bisa menjadi jebakan pembuktian seperti Batman. Dengan pembuktian ini terbukti, dibawakan orang dewasa mudah dibuktikan rujukannya apa? Pengadilan anak. Nah kalau itu penyertaan adalah anak penyertaan kepada orang dewasa, itu berarti dewasa dulu. Bahwa dia akan dibuktikan, benar nggak dia melakukan tindakan pembunuhan berencana? Dan anak itu peserta seperti apa? Peserta dengan pembantu berbeda. Peserta juga punya pelaku, punya niat yang sama untuk melakukan pembunuhan. Benar nggak anak juga mau lakukan pembunuhan berencana? Ini tanda tanya besar secara psikologi hukumnya gitu. Jadi sehingga dengan demikian efeknya menjadi tidak bagus. Buat apa buat terhadap anak yang bersangkutan? Makanya apa itu terjadi bahasa sekarang? Nah itu terjadi sekarang ini. Kenapa dia PK? Karena apa pada saat itu diproses yang tidak adil? Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta merasa yang merasa tidak adil sebagai ngacuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh TATAL ini nanti juga berefek kepada Kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana. Tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal. Misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau TATAL itu diterima, TATALnya rontok semua. Terdakwa juga rontok semuanya. Karena obyek utamanya tidak ada. Saya begitu melihatnya. Karena dari awal itu seharusnya kekuatan rumah orang mati itu Menjadi alat bukti tidak alat bukti itu kedokteran forensik. Jadi ternyata kalau kedokteran forensik diabaikan, ya repot kita melihatnya. Kalau kedokteran forensik itulah yang menentukan seperti tadi saya sebutkan Kasus tinggi bahwa jenazah itu karena apa? Itu ahlinya adalah kedokteran forensik. Menariknya adalah saksi. Bapak saksi bilang bahwa saksi utamanya itu wajib hadir. Wajib dihadirkan dalam persidalan. Sedangkan dalam bahagiannya kalau segini, si saksi itu hanya dibacakan. Oh enggak bisa. Kenapa wajib hadir? Karena keterangan dia lah yang menentukan. Kalau dia memberi keterangan di pengadilan, orang bisa bebas. Tapi kalau dia tidak memberi keterangan di pengadilan, orang bisa masuk. Maka saksi yang tipe seperti ini, hakim wajib hadirkan. Dan kalau dia membangkang hakim, maka dia dihukum karena membangkang memberi keterangan saksi. Berarti kemudian kemarin lagi itu, ada kalimat uji silang tadi? Oh enggak, kalau itu kalau tidak dihadirkan nggak bisa di uji silang. Tapi prinsip dalam hukum acara itu adalah, kalau dia membangkang bisa dipidana. Karena apa? Demi menemukan kebenaran material dalam perkara ini. Kemarin kan berarti tidak hadir, berarti keputusannya sesat juga itu. Nah kalau tidak hadir, berarti pembuktiannya cacat dong. Karena yang utam, cacat dulu. Karena dicacat dong. Karena pembuktiannya, hal yang popok tidak bisa dibuktikan. Kalau tidak popok NBK, berarti keputusannya cacat. Ya paling tidak bisa membuktikan bahwa itu tanpa durungan alat bukti yang utama. Saksi yang utama sama dengan kekuatan keterangan saksi adalah alat bukti primer. Kalau tidak ada alat bukti primer, berarti nggak mungkin bisa membuktikan ada tidak itu. Pak, ada konsekuensi kepada hakim yang mengadakan saham? Ya hakim itu nanti pertanggung jawaban moral lah gitu. Karena hakim itu tidak bisa disalahkan karena menjalani kewenangannya yang ada. Tapi hakim mestinya, taat pada azasnya pasal 24 tadi. Jadi hakim itu merdeka dari kekuasaan mana pun. Tidak boleh didikti oleh pelapor juga tidak boleh. Pertanyaan cacat ini nanti bisa dijadikan nofum, tidak apa lagi? Bagi terpindahan lain, menurut saya tidak alus nofum. Tapi bagi terpindahan lain, otomatiknya kalau misalnya diterima bahwa putusan itu bukan pembunuhan, terhadap yang lain ya langsung otomatiknya dia harus bebas. Kalau mencabutan ke tangan saksi, Pak? Gimana? Mencabutan ke tangan saksi tadi. Oh boleh, karena ke tangan saksi kalau diberikan pada saat itu dalam posisi dia dipaksa, tadi istilah bahasa saya paksaan fisik nonfisik, itu bisa dicabut. Tadi asal dibuktikan, dia kalau bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan bagaimana? Karena pemeriksaan di ruang tertup kadang-kadang dia dua mat mata gitu. Maka cukup aja dengan membuat statement namanya sumpah atau apa namanya harus dibuat di atas sumpah. Maka pengalaman saya, saya bawa lagi ke notaris, disumpah dulu, terus kemudian dia memberi keterang, disesahkan oleh notaris. Baru menjadi alat bukti dalam proses ini, diperiksa kembali, sumpah kembali. Prof, melihat keputusan ini sudah inggerah dan ada kesalahan posisi awal dan sebagainya, apakah ini juga menjadi bukti bahwa ada kekhilafan hakim dalam proses itu? Ya, kalau menurut saya kekhilafan hakim dalam proses itu. Teknik pembuktian, prosedur dan semacamnya, ada kekhilafan hakim. Dan lahirlah tadi kalimat yang saya kaget juga, baru dengar ini tadi pertanyaan bahwa pertimbangan terhadap A adalah dicelurit, terhadap B adalah retak kepalanya. Itu sudah nggak bisa. Itu karena apa? Mengaplikan alat bukti forensik pada tahapan awal. Jadi bisa ada sanksi nggak sih? Siapanya? Pada hakim ini? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa hakim ini kan tidak bisa sanksi. Nanti kalau dia mau jadi hakim agung, ya kita tulis bahwa semuanya dia keberatan. Karena putusan terkait dengan masalah kasus cirebuan Vina itu, ya kita ajukan keberatan. Keberatan kemana? Nanti langsung aja ke DPR. Kalau DPR nanti pas mau memutus disodorkan itu, doknya dibatalin dia. Atau paling tidak, dia tidak diterima. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.